Intro Kementerian Perhubungan Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Perhubungan soal larangan mudik lebaran tahun 2020 yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona. Adapun ruang lingkup dari peraturan ini adalah larangan sementara penggunaan sarana transportasi umum, baik itu darat, laut, dan udara. Satlantas Forrestabes Medan melakukan penyekatan di tiga titik perbatasan, Posko Diski Perbatasan Aceh Medan, Posko Tanjung Murawa Perbatasan Deli Serdang Medan, dan Posko Sibolangit Perbatasan Tanah Karoh Medan. Dalam operasi yang digelar di Posko Diski Jalan Medan Binjai, Kilometer 12, petugas Satlantas Forrestabes Medan dan Polsek Sunggal mendapati beberapa mobil pribadi yang membawa penumpang hendak mudik ke Kota Medan. Petugas langsung menertibkan supir dan menghimbau kepada penumpang untuk kembali ke daerah asal. Kasat Lantas Forrestabes Medan AKB Pesoni Siregar mengatakan hal ini dilakukan untuk mengurangi angka pergerakan mudik masyarakat, khususnya ke Kota Medan. Sebelumnya Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, juga sudah melarang masyarakat Sumatera Utara untuk mudik mengingat penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin masif. Kembali melakukan pengecekan di Checkpoint 2, Pos 2, dalam rangka operasi ketupat untuk membatasi dan menyekat jalur dalam rangka arus mudik para warga atau masyarakat yang akan masuk ke Kota Medan. Semua masih dalam konteks operasi ketupat Goba 2020. Pada kegiatan ini kita tetap memeriksa para pengendara terlebih kepada kenderaan pribadi yang memang kita yakini mereka sebagai pemudik dari luar kota yang akan masuk ke Medan. Kita periksa identitasnya dan kita interogasi sampai tujuannya dan asalnya dari mana. Dari Medan, Sumatera Utara, Mutadih, Triberata TV, Salam Triberata.